Kayu atau kayu Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Reptil Syndicate Nah kali ini di video ini Saya akan membahas Tentang cara bertanak iguana Bagi teman-teman yang ingin Tahu bagaimana cara bertanak iguana Sampai menetas Jadi saya akan berbagi informasi dan berbagi ilmu Tentang cara bertanak iguana Yaitu apa saja yang perlu disiapkan Dan apa saja yang perlu teman-teman Lakukan Oke masuk yang pertama Yang harus dipersiapkan yaitu Yang pasti teman-teman harus dipersiapkan Niat dan model ya untuk awalnya Karena kita tahu kita dapat Tindukan juga gak gratis Harus beli dan Niat itu sangat penting untuk niat Kita bagaimana Kelanjutannya nanti dalam Berternak iguana Harus ada niat yang Sudah kuat di hati kita Jadi kita bisa semangat nanti Kalau di perjalanan Berternak nanti ada apa-apa Jadi kita harus persiapkan Niat dulu Setelah niat dan model disiapkan Jadi apa saja yang perlu kita beli Atau kita Siapkan juga untuk Bahan-bahan ternaknya Maksud saya Apa saja yang harus dibeli Untuk berternak ya Yaitu yang pertama Iguana proven yang pasti ya Nah iguana proven ini Biasanya satu kandang Itu ada Satu koloni Maksud saya Itu satu jantan Dan betinanya Dua sampai empat lah Kalau saya sendiri Biasanya pakai tiga Saya sendiri biasanya pakai Satu jantan Tiga betina ya Nah apa sih proven itu Keterangan proven itu Berarti iguana itu Sudah pernah produksi Minimal sudah pernah Bawang telur ya teman-teman Jadi kalau Jadi kalau teman-teman Mau beli iguana Tanyakan ke seller dulu Apa itu sudah proven Dan Proven Proven itu maksudnya Minimal sudah buang telur Meskipun dia belum Belum cetakan Jadi Kalau dia sudah buang telur Berarti gohananya proven Nah Untuk Satu jantan Tiga betina yang proven itu Juga harus provennya bersamaan ya Jadi kita harus Cari tahu informasi dulu Ke sellernya yang jual iguana Indukan itu Kapan terakhir iguana ini Maksudnya kapan Iguana ini birahi ya Jadi setiap tahunnya itu Biasanya berulang-ulang Sama karena setahun sekali Biasanya Proven bulan apa Seperti itu Biasanya Kalau iguana itu Kebanyakan Maret, April, Mei Atau gimana nanti Kalau Proven jantan dan betina Ketika jantan dan betinanya Belum birahi Jadi gak bisa Kawin karena Betinanya akan menolak Salah satunya akan menolak Untuk dikawin ya Selanjutnya Setelah iguana proven Kita harus Menyediakan Atau menyiapkan Kandang umbaran Kandang umbaran ini Ukurannya gak perlu Luas-luas teman-teman ya Jadi bisa 1 x 1 x 2 Panjang Kalibar kali tinggi 1 x 1 x 2 Seperti kandang Saya Di Umbaran di belakang Atau 1 x 1,5 x 2 Gak perlu luas-luas Karena Untuk Iguana Apa namanya Koloni Untuk produk ini Untuk breeding Kalau terlalu luas Nanti kurang fokus ya Teman-teman Oke untuk Ukuran kandang Sendiri Saya pakai 1 x 1,5 Ini Lebarnya 1 meter Panjang 1,5 Dan tingginya adalah 2 meter Dari atas ke bawah ya Ini dia bisa Luasa Ini untukan-undukan Besar juga udah Bisa Istilahnya Nyaman lah Disini Seperti ini Dan saran saya Untuk teman-teman Yang membuat kandang ganda ya Jadi Pembatas antara Satu kandang Dengan kandang yang lain Ini pakai Yang tidak bisa Tembus pandang lah Istilahnya Jadi Ketika iguana ini Kawin Jadi tidak terganggu Oleh pejantan di sebelahnya Karena biasanya Kalau jantan ketemu jantan Dia berantem teman-teman Karena Sifat iguana jantan Yaitu teritorial Oke setelah Pertama tadi Iguana proven Dan kedua kandang umbaran Di kandang umbaran Kita harus juga Menyiapkan bak pasir Bak pasir ini Tujuhannya untuk Iguana nanti Kalau ketika dia Sudah mau bertelur Dia akan meletakkan Unturnya di bak pasir itu Jadi dia akan Menggali pasirnya Dia akan letakkan Unturnya di pasir Nah Ini sebenarnya Tidak wajib sih teman-teman Cuma juga perlu Ditambahkan Agar Meminimalisir Telur pecah ya Jadi telurnya nanti Bisa menetes Dengan aman Bisa menetes dengan aman Di pacir itu Nah setelah Ketiga tadi Kita juga harus Memperhatikan Kesehatan iguana Yaitu meliputi Makanan dan minuman Makan dan minuman ini Harus benar-benar Bersih Sehat juga Selanjutnya Yang harus diperhatikan Yaitu kesehatannya Jadi selain Makanan dan minuman Itu kebersihan kandang Itu juga Harus diperhatikan Karena kalau Indukannya Enggak sah Enggak sehat Maksudnya Indukannya Enggak sehat Pasti Akan impact Berpengaruh Ke reproduksinya Maksudnya Keproduksinya nanti Kualitasnya juga Akan berpengaruh Kualitas telur Kualitas anagan Juga seperti itu Nah Kita sudah Mempersiapkan Apa namanya Bahan-bahan Atau Apa-apa saja Yang disiapkan Untuk breedingnya Nah selanjutnya Breeding Ketika kita breeding Kita harus Mempersiapkan Alat untuk Media penetasan Nah apa saja Media penetasan ini Yaitu yang dibutuhkan Adalah inkubator Inkubator telur Ini bisa dibuat Dari stereofoam Bisa dibuat Dari kulkas Bekas Atau Lemari bekas Gak apa-apa Asalkan Suhunya stabil Ya teman-teman Selanjutnya Yaitu toples plastik Toples plastik Seperti wadah makan Itu juga perlu Dan selanjutnya Yang penting juga Adalah Mediatasnya Yaitu Perlit Terselah karyan Mau pakai perlit Mau pakai vermiculit Atau pakai sekam Atau pakai pasir Yang bersih Tapi saya sarankan sih Banyakan pakai Itu perlit Perlit yang kasar ya Nah setelah Media penetasan Sudah siap Dan tadi Sebenarnya Kalau media penetasan ini Saya sudah sering bahas Lalu saya Panen telur iguana Jadi kalian bisa lihat Di video-video saya sebelumnya Ini adalah Kandang baby Nah kandang baby ini Juga perlu disiapan Karena ketika kita sudah Inkupasi telur Jadi Kalau Kita tidak mempersiapkan Kandang baby ini Maka kita akan Kerepotan nanti Taruh manang babynya juga Ya karena baby iguana Juga Hmm Jumlahnya banyak Gak cuma Satu dua Jadi Usahakan Dipersiapkan Sedikit mungkin Nah Jadi Tadi yang perlu Dipersiapkan Yaitu Yang pertama Ini ada modal Kalau sudah ada Keduanya Kita persiapkan Iguananya Terus kandang umbaran Lalu Di dalam kandang umbaran Ada pasirnya Seperti Tangkeringan Atau kak pasir Lalu kita Perhatikan Kesehatannya Indukan Selanjutnya Media penetasan telur Tadi sudah Selanjutnya adalah Kandang baby ini Bisa pakai container box Atau kalian pakai Kandang hari kawatram Dan Selanjutnya adalah Ya kita tinggal menunggu hasil Intinya kita harus berdoa Berusaha dan ikhlas Meskipun nanti Hasilnya seperti apa Yang penting kita sudah usaha ya Dan ketika sudah berhasil Maka jangan lupa bersyukur Teman-teman ya Karena Perlu diingat juga Dalam proses Breeding ini Breeding apapun Ada pun Jantan petina proven Itu juga belum pasti kawin Ketika Sudah kawin Itu juga belum pasti bertelur Ketika sudah bertelur Juga belum pasti menetas Belum tentu menetas Dan ketika menetas Juga belum tentu hidup Jadi Saya minta Buat teman-teman Para pecinta iguana Tolong Ya istilahnya kita hargai Usaha Breeder Berpertenak iguana Pertenak iguana Atau pertenak hewan Apapun juga Karena Dalam proses pertenak ini Pasti ada Suka-dukanya juga Seperti yang saya jelaskan tadi Jadi usahanya memang Sangat Keras Dan Pasti Tidak semua yang diharapkan itu Juga berhasil Sesuai harapan Teman-teman Oke Sekian saja Cara bertelur Iguana Karena Ini sudah Januari ya Nanti Kisaran Marut April Atau Mei Sudah musim kawin Jadi kalian bisa Mempersiapkan Mulai sekarang Sekian dari saya Salam satu Hobi dari saya Sampai jumpa di video Berikutnya Jangan lupa Subscribe Like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video